oke jadi ini tutorial every now and then lagunya sungguh jadi secara garis besar idenya lagu ini itu pakai teknik yang namanya thumb picking itu kayak suara drum cuma ini mainnya pakai senar gitar jadi biasanya nad yang dipakai itu yang pertama lebih ngebas terus yang keduanya itu lebih tinggi misalkan gitu atau mungkin yang metiknya pakai jempol thumb picking misalkan ini kalau di chord G Mayor nah nanti metiknya dipelanin sedikit di sela-selanya jempol ini nanti dikasih petikan yang lainnya nah nanti semacam itu nah sekarang masuk ke lagunya aja chordnya itu ini G et 9 do sol do re ini sembilannya re nya atau bisa dibilang gesus 2 karena mi nya pindah ke re sol do mi sol do re gesus 2 nah nah itu melodi pertamanya bareng senar 2 jadi ini geser kesini gitu gitu basnya pindah ke E ini bisa dibilang E minor si pindah se itu se Tadi waktu C Chordnya Ini Sama ini Yang lainnya kosong Terus Ini D7 Sus Balik ke G Sebenernya Chordnya Kalau dilihat secara Chord standar itu G E minor C D G Terus masuk ke melodi lagunya Nah ini sebenernya Chord G Chord Tapi bassnya di C Ini namanya jadi C mayor 7 sus 2 Karena Misalkan kalau C mayor Nah ini C mayor 7 Kalau dari C itu Bunyinya Do Mi Sol Si Nah terus Mi nya Pindah ke Re Do Re Sol Si Jadi namanya C mayor 7 sus 2 Nah terus ini Sol yang disini Pindah kesini Pindah posisi Chord Nah yang ini G on B Masih G tapi bassnya di B Bisa dibilang semacam bentuk lain dari B minor Kalau di lagu Kalau di lagu Itu kan ada Chord progresi C D D B minor E minor Nah ini semacam Chord progresi yang itu Nah E minor nya Dibikin dominan Atau mayor Dominan Dominan 7 Misalkan kayak Chord E7 Tapi nama lengkapnya itu dominan 7 Misalkan Ini kan G G mayor 7 Nah yang ini G dominan 7 Aminor Nah ini juga Aminor 7 Misalkan kalau A bassnya disini Nah cuma ini bassnya Nambilnya senar 5 Ini tambahan melodinya Terus D7 Nah ini G Bassnya ngambilnya yang disitu Oh iya Waktu Tindak kesininya Ada Extensi Ini namanya Extensi Jadi Chord Dominan 7 Chord 7-7 itu bisa dikasih Extensi kayak gini misalkan Tambahan nada lain diatasnya Kalau ini Re nya Tuh Re Jadi Dibilangnya 9 Re yang tinggi Jadi ini bisa dibilang Chordnya namanya G dominan 7 9 Atau Bilangnya G9 aja bisa Nah ini sebenarnya Ide nya C minor Ini Cuma Itu solnya pindah ke La Jadi bisa dibilang C minor 6 Juga bisa Nah itu Kalau di C minor Sini G yang paling atas Pindah ke A Ini kan Ini kan Ini C minor Ini ke C Minor 6 Nah terus ke B minor Jadi ini Chord yang gini B minor 7 Kalau tadi kan Am7 Itu bisa dipegang Posisi banyak Misalkan gini 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 juga Ada orang yang pegangnya gini Lalu E7 Nah ini sebenarnya Juga Chord dominan 7 Misalkan kalau ambil E7 Biasa Gini E7 Cuma Di atasnya ada ekstensi Namanya Flat 9 9 turun setengah Misalkan kalau E9 E7 E9 Ini gini Nah ini 9 nya turun setengah Itu kalau di Chord Nanti nulisnya E 7 Flat 9 Amin Minor 7 Nah ini juga D7 Ad 9 Sorry G nya pake yang G Ad 9 juga Kalau gak salah gak Gak ada dominan 7 nya Nah Dominan 7 nya Berwaktu masuk kesini Nah ini Ada 7 nya disini Sama ada 9 nya Sama 13 nya Ini kalau dihitung Ini kalau dihitung dari Root nya Atau Bass nya Chord nya kan G kan Do Re Mi Fa Sol La Se Do Re Mi Ininya Re tingginya Re Mi Fa Sol La La tinggi La tinggi itu 13 Kalau dihitung urut angkanya Jadi ini bisa dibilang G Dominan 7 9 13 Atau bisa dibilang G7 13 12 aja gitu Intinya Dominan 7 Nah jadi misalkan tadi dari Nah ini C Mayor Biasa Kayak gini Cuma melodi atasnya Di E nya Mampil Mi tinggi Ini pindah ke minor Nah itu Sunghajung kasih open string Di sekitar situ Bass Apa Thumb picking nya Metik open string Bass aja gitu Open string Nah itu juga B minor 7 Cuma ada Melodi D-V-nya E7 I mean D-2 I mean Masi ngulam Yang tujuh, min sembilan Tambahin dominan tujuh, tujuhnya mundur ke enam Namanya mundur lagi, flat enam, min enam Terus pas bagian part duanya Masih chord yang sama Sama seterusnya Nah ini lagu ini disarankan latihnya mainnya lambat gini aja Buat mendapetin rasa dari metik thumb pickingnya itu Latihnya lambat Sekalian dibikin kayak ada sense Rasa-rasa main drum gitu Rasa-rasa main drum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ending Sari Terima kasih telah menonton! 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 video ini